Sementara itu pemirsa pasar tradisional kota Pasuruan, Jawa Timur mencatat kenaikan harga pada sejumlah komoditi. Bawang merah naik hingga 40 persen, sementara tepung tapioca kenaikannya mencapai 80 persen. Pantauan harga kebutuhan pokok dan sayur mayur di pasar tradisional kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur menunjukkan tren kenaikan harga. Sayur mayur seperti timun, sawi, terong, dan jagung naik antara 1.000 hingga 2.000 rupiah. Kenaikan harga cukup tinggi terjadi pada bawang merah dan sejumlah tepung-tepungan. Harga bawang merah sebelumnya 24.000 rupiah per kilogram, kini sudah 34.000 rupiah. Tepung tapioca naik 80 persen, dari 6.000 rupiah per kilo menjadi 11.000 rupiah. Kalau tapi kecil, sekarang 65.000. Oh ya, yang bagus? Yang bagus 70.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ya 35, yang 40.000. Sekarang naik kan semua deh. Apa aja yang naik semua itu, Bu? Itu, lebih besar, lebih kecil. Kan naik bawang putih naik, bawang merah naik. Tak hanya sayur mayur menangkak naik, minyak goreng kemasan juga masih langka di pasaran. Sejumlah pedagang terpaksa membeli minyak goreng melalui jejaring media sosial dengan harga sangat tinggi. Terus minyak, apalagi minyak. Tambah sulit sekarang, tambah langka. Minyak? Masih susah berarti ya? Masih susah. Saya ini mencari-cari. Kadang lihat di online, kadang nempil-lempil sama teman-teman itu yang punya. Pokoknya sedikit-sedikit, pokoknya ada yang dijual. Penaikan harga pada sejumlah komoditi kebutuhan pokok ini diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan Ramadan nanti. Dari Pasturan Jawa Timur, Sejakasamudera, N News melaporkan.